Pasca insiden penembakan di Las Vegas, polisi menggeledah kamar di lantai 32, tempat pelaku menembak di Mandalay Bay dan juga rumah pelaku di Nevada. 23 senjata ditemukan di kamar hotel tempat paddock bunuh diri dan 19 senjata di rumahnya di Meskite, sekitar 145 km timur laut Las Vegas. Sementara itu polisi juga mendatangi toko senjata yang pernah dikunjungi oleh paddock, yaitu di Dixie Gun Works. Pemilik toko mengenal paddock hanya sebagai pembeli. Paddock juga diketahui sering mengunjungi beberapa toko senjata api di sekitar tempat tinggalnya. Polisi Las Vegas menetapkan Stephen Paddock sebagai pelaku penembakan sporadis di konser musik country Minggu Malam waktu setempat. Konser yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba kacau setelah paddock menembak sporadis dari lantai 32 kamar hotel Mandalay Bay. Dalam insiden ini 59 orang tewas dan 527 lainnya terluka. Penembakan ini merupakan tragedi penembakan massal terbesar di Amerika dalam 25 tahun terakhir.